Intro Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Astro Awani Jika Najib mahukan pengampunan, ikut proses, kata Tokmak Kuala Lumpur pengampunan diraja sebelum seseorang individu yang didapati bersalah di mahkamah menjalani hukuman yang dijatuhkan keatasnya adalah sesuatu yang salah tegas timbalan Presiden UMNO Datu Seri Muhammad Hasan Ahli Dewan Undan Negeri Adun Rantau itu berkata banyak kes melibatkan pemimpin kanan UMNO sebelum ini menyaksikan mereka menjalani hukuman sebelum diberikan pengampunan dan dibebaskan Muhammad berkata bekas Perdana Menteri Datu Seri Najib Dun Razak perlu melalui proses untuk mendapatkan pengampunan seperti mana yang berlaku kepada bekas Menteri Besar Selangor Datu Seri Harun Idris dan Datu Mokhtar Hashim dia tidak boleh diampunkan selagi belum melalui proses itu adalah salah, sangat salah kebanyakan pemimpin UMNO yang terkenal Menteri Besar Selangor Harun Idris dia kena jalani hukuman Mokhtar Hashim kena jalani hukuman semua orang yang bersalah perlu jalani hukuman sebelum mendapat pengampunan ia adalah semudah itu dan tiada cara lain katanya seperti dilaporkan dalam portal Asia Times dalam pada itu Muhammad yang dikenali sebagai tokmat berkata Malaysia kini merupakan sebuah negara yang sedang bergelut dan pemimpin oleh kerajaan pintu belakang Selain itu Muhammad turut berkata Najib juga tidak boleh berharap terhadap layanan istimewa dari kerajaan yang dipimpin UMNO dan BN sekiranya ahli parlimen pekan itu dipenjarakan berhubung kes rasuah Mahkamah adalah satu-satunya tempat untuk Anda membuktikan Anda tidak bersalah atau sebaliknya Najib tidak membuktikannya dan dia tidak mampu membuktikannya jadi semua orang perlu membayarnya Jika mahukan pengampunan dia perlu melalui proses dia perlu masuk ke dalam penjara terlebih dahulu kata Muhammad Terima kasih telah menonton!